Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan surat raja di indahnya islam di youtube goji tv kali ini kita masih dalam buku prarabada masyar yang kemarin kita sudah membahas di bab sebelumnya adalah tentang muhasib atau yang menghisap yaitu Allah subhanahu wa ta'ala sekarang kita masuk ke bab selanjutnya itu adalah yang dihisap atau ditanyai tentunya kita ini apa saja dan bagaimana penjelasannya secara detail dari buku ini saksikan setelah yang satu ini oke kita mulai yang dihisap dan ditanyai ini mungkin agak panjang tetapi inilah yang akan kita lalui jadi mudah-mudahan ini gambarannya bisa memberikan pengetahuan untuk kita semua terutama untuk saya dan juga untuk kami dengarkan siapa mereka yang dihisap dan ditanyai dibagi menjadi satu A. orang-orang mu'min dimulai dari para nabi dan rasul berdasarkan penghisapan dan pemberitahuan amal perbuatan orang-orang mu'min terpikir menjadi tiga golongan pertama golongan yang masuk surga tanpa hisap dan azab golongan kedua diperlihatkan dosa-dosanya kemudian dimaafkan Allah dan dimasukkan ke surga golongan ketiga golongan yang didebat saat dihisap dan disiksa yang B adalah orang-orang kafir dan musyrik kita akan membahas yang pertama adalah orang-orang mu'min A. para nabi dan rasul ditanyai Allah berfirman ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul lalu Allah bertanya kepada mereka apa jawaban kau mu terhadap seruanmu para rasul menjawab tidak ada pengetahuan kami tentang itu sesungguhnya engkau lah yang mengetahui perkara yang goib dari surat Al-Maidah ayat 109 Imam Ibn Qasim menafsirkan ini pemberitahuan tentang pembicaraan Allah dengan para rasul pada hari kiamat tentang respon umat-umat yang menjadi objek risalah seperti yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Araf ayat 6 maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka dan sesungguhnya kami akan menanyai mereka menanyai pula rasul-rasul kami dari surat Al-Araf ayat 6 kemudian ditambahkan dari surat Al-Hijj ayat 92 maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semua dan perkataan para rasul tidak ada yang kami ketahui dari surat Al-Baqarah ayat 32 Mujahid Hasan Al-Basri dan Sudi menjelaskan mereka menerima seperti itu karena terguncang oleh huru hara kiamat asbat meriwetkan dari Sudi mereka mengatakan seperti itu karena kondisi mereka sampai titik tidak sadar kemudian saat ditanya mereka menjawab tidak ada yang kami ketahui setelah itu mereka berada dalam kondisi berbeda lalu memberikan kesaksian untuk kaum mereka dimeriwetkan dari Ibnu Jari tentang firman Allah ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul lalu Allah bertanya kepada mereka apa jawaban kamu terhadap suratmu yaitu apa yang mereka berbuat setelah kepergian kalian apa yang mereka berbuat setelah kalian wafat para rasul menjawab tidak ada pengetahuan kami tentang itu sesungguhnya engkau lah yang mengetahui perkara yang goib surat Al-Mindai 108 Alib bin Abi Talib meriwetkan dari Ibnu Abnas mereka menjawab tidak ada yang kami ketahui selain pengetahuan yang engkau lebih tahu dari kami demikiannya yang diriwetkan dari Ibnu Jari kemudian dia pilih di antara ketiga pendapat terkait dengan masalah ini ini pendapat yang bagus disambung termasuk etika terhadap prop maksudnya kami tidak memiliki ilmu jika dikaitkan dengan ilmu yang meliputi segala sesuatu meski kami sudah menjawab dan mengenai siapa saja yang menerima seruan kami hanya saja kami hanya mengetahui dari sisi lahir mereka saja kami tidak mengetahui sisi batin yang ada pada mereka sedangkan engkau mah mengetahui segala sesuatu maha melihat segala sesuatu ilmu kami jika dibandingkan ilmu bukan apa-apa karena sesungguhnya engkau mah mengetahui yang engkau jadi maksudnya adalah ketika para rasul ditanyakan bagaimana apa yang mereka berbuat setelah kalian wafat dari pengikut-pengikutnya nah tentu Allah yang lebih tahu jadi suatu perlanyaan yang diberikan kepada Allah untuk para rasulnya dan rasul menjawab kami tidak tahu karena hanya engkau lah atau hanya Allah yang maha mengetahui segala sesuatu walaupun rasul atau nabi ini mengetahui secara batinnya bahwa dia mengikuti apa yang menjadi risalah tetapi secara batin hanya Allah yang tahu jadi para rasul dan nabi pun menjawabnya seperti itu di hadapan Allah SWT di hari hisab dan diberjelas dari surat Al-Araf ayat 6-7 maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka dan sesungguhnya kami akan menanyai pula rasul-rasul kami maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat dan kami mengetahui keadaan mereka dan kami sekali-sekali tidak jauh dari mereka dari surat Al-Araf ayat 6-7 Imam Ibn Qasim menafsirkan Allah menanyai seluruh umat pada hari kiamat tentang apa tanggapan mereka terhadap para rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka Allah juga menanyai para rasul tentang menyampaikan risalah-risalahnya karena itulah Ali bin Abu Tola meriwadikan dari Ibn Abbas tentang penafsiran ayat ini ia berkata para rasul tanyai tentang apa yang telah mereka sampaikan diriwadikan dari Ibu Ubnar ia berkata Rasulullah bersabda ini setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanyai tentang yang dipimpin Imam adalah pemimpin dan akan ditanyai tentang rakyatnya suami adalah pemimpin di tengah-tengah keluarga dan akan ditanyai tentang yang ia pimpin istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanyai tentang yang ia pimpin pembantu adalah pemimpin harta tuannya dan akan ditanyai tentang yang ia pimpin setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanyai tentang yang dipimpin Itu adalah para nabi, para rasul yang berada di saat hari hisap Sekarang kita ke bab selanjutnya Mereka yang masuk surga tanpa hisap dan azab Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk dirukiah Tidak merasa sial dan bertakwa kepada rob Saya malah baru tahu ini Ilmu tambahan ini Diriwatkan dari Ibnu Abbas Ia berkata, Rasulullah bersabda ini Umat-umat diperlihatkan kepadaku Lalu aku melihat seorang nabi Ia hanya disertai sekelompok kecil Nabi lain hanya disertai satu dan dua orang Nabi lain tidak disertai seorang pun Tiba-tiba ada sekelompok besar diangkat untukku Aku kira mereka umatku Lalu dikatakan kepadaku Itu Musa dan kaumnya Lihatlah keufuk Aku pun melihat Ternyata disana ada sekelompok besar dikatakan kepadaku Ini umatmu Di antara mereka ada 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab dan azab Setelah itu Rasulullah bangun dan masuk rumah Para sahabat pun membicarakan siapa yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu Sebagian dari mereka berkata Mungkin mereka adalah orang-orang yang menemani Rasulullah Yang lain bilang mungkin mereka adalah orang-orang yang terlahir dalam Islam Dan tidak menyekutukan Allah Mereka menyebut berbagai hal Lalu Rasulullah keluar dan bertanya Apa yang kalian berbicarakan Mereka memberitahu beliau apa yang mereka bicarakan Kemudian beliau bersabda Mereka adalah orang-orang yang tidak merukiah dan minta dirukiah Tidak merasa sial dan bertakwa kepada Uqasyah bin Mishan pun berdiri dan berkata Wahai Rasulullah berdoa kepada Allah Agar menjadikanku sebagian dari mereka Rasulullah berdoa Ya Allah jadikan dia sebagian dari mereka Setelah itu seorang ansar berdiri dan berkata Wahai Rasulullah berdoa kepada Allah Agar menjadikanku sebagian dari mereka Rasulullah bersabda Kau telah didahulukan Uqasyah Nah itu tadi yang A yang B ya Mereka yang masuk surga tanpa isab dan asab Nah sekarang yang C Golongan yang diperlihatkan dosa-dosanya Kemudian Allah ampuni Nah diantara orang-orang mu'min yang berdosa Sebagian ada yang diperlihatkan dosa-dosanya pada hari kiamat Ia mengakui hal itu Kemudian saat siapa merasa akan binasa Allah berfirman Aku sudah menutupi dosa-dosamu itu di dunia Dan hari ini, hari kini aku ampuni Dirutkan dari Abdullah bin Umar Ia berkata Aku mendengar Rasulullah bersabda Ini sabdanya Sungguh Allah mendekat pada seorang mu'min Memberinya pelindungan Lalu menutupinya Allah bertanya Taukah kau dosa ini Si mu'min menjawab Ya wahai rob Setelah ia mengakui dosa-dosanya Dan saat ia merasa akan binasa Allah berfirman Aku tutupi dosa-dosamu di dunia Dan hari ini aku ampuni untukmu Kemudian ia diberi kitab Catatan amal-amalan baiknya Sementara orang-orang kafir Dan orang-orang menafik Dan para saksi akan berkata Orang-orang inilah yang telah berdosa terhadap Tuhanmu Ingatlah kutukan Allah Ditimpakan atas orang-orang yang zolim Dari surat Al-Hud ayat 18 Imam Qurtubi menjelaskan tentang sabda Dan pemberian perlindungannya Maksudnya Menutupi Menyayangi Dan memuliakan orang mu'min tersebut Allah berbicara kepadanya Dengan lemah lembut Berbisik lembut padanya Dan bertanya Taukah kau dosa ini Dan itu Ia menjawab Ya aku tahu Kemudian Allah berfirman Serah yang memberi anugerah Dan menunjukkan kerunianya Aku telah menutupi Untukmu di dunia Yaitu aku tidak membeberkan Dosa-dosa mu di dunia Pada hari ini Aku ampuni Untukmu Ini bagus sekali ya Untuk kita ya Karena Kita kan Saya terutama tiap hari Juga melakukan dosa ya Mudah-mudahan Dosa saya juga diampuni Dan dosa kita semua Diampuni oleh Allah SWT Dan ditutupi Juga Dosa-dosa ini Pada hari Hisab Amin Ya Rukul Alamin Nah Kemudian golongan yang D Atau Golongan yang didepat Saat penghisapan Dan disiksa Di antara Golong-golan mu'min Berdosa Ada yang didepat Saat dihisap Mereka disiksa Di neraka Berdasarkan ukuran Kemaksiatan Dan dosa Yang ada pada diri mereka Setelah itu Mereka dientas Lalu dimasukkan Dalam surga Setelah dibersihkan Dari neraka Selang beberapa lama Hanya Allah semata Yang tahu Seberapa lama Ukuran lama Pendek Waktunya Mereka di neraka Mengacu pada kejahatan Dan dosa Yang mereka miliki Diduitkan dari Aisyah Ia berkata Rasulullah bersabda ini Barang siapa Didepat saat penghisapan Ia disiksa Lalu aku berkata Bukankah Allah Wazallah Berfirman Maka dia akan diperiksa Dengan pemeriksaan yang mudah Beliau bersabda Itu bukan penghisapan Tapi memberitahuan amal Barang siapa Didepat saat penghisapan Hari kemat Ia disiksa Imam Anar Anawawi menjelaskan Makanya didepat Saat disiksa Adalah diperhitungan Setel Koti bin Iyad Menjelaskan Sabda Ia disiksa Memiliki dua makna Pertama Perdebatan Dan pemberitahuan dosa Itu sendiri Merupakan siksa Karena hal tersebut Menghinakan Yang kedua Siksa yang dimaksud Siksa neraka Hal ini dikuatkan Oleh sabda Rasulullah Dalam riwayat lain Yang disebutkan Kata binasa Sebagai ganti disiksa Imam Anawawi Menyatakan Makna yang kedua Inilah yang benar Artinya Kelalaian merupakan Kondisi Domain manusia Pada umumnya Karena itu Siapapun yang diperhitungkan Secara seksama Dan tidak dimaafkan Pasti akan binasa Dan masuk neraka Namun Allah memaafkan Dan mengamun dosa Apapun selain syirik Bagi hamba Yang ia kehandaki Di antara Kulung-kulungan Didepat saat disiksa Adalah orang-orang Yang berbuat ria Dengan amalan perbuatan mereka Lakukan Seperti mempelajari Dan mengajarkan ilmu Membaca Al-Quran Memberi nafkah Semua amalan Tidak dilakukan Untuk mencari Keridawan Allah Namun Karena ingin Dibuji orang lain Inilah yang Menjadi sebab Disiksa Si pelaku Amalan-amalan tersebut Direwetkan dari Abu Hurairah Ia berkata Aku mendengar Rasulullah bersabda ini Sungguh Manusia pertama Yang disidang Pada hari kiamat Adalah orang Yang mati Sahid Ia didatangkan Allah Mengingatkannya Pada nikmat Yang ia beri Ia pun Tau Ia diperkata Aku berperang Karena mu Hingga aku mati Sahid Al-Berfirman Kau berdusta Tapi kau berperang Supaya kau disebut Sebagai pemberani Dan memang Seperti itu Setelah itu Ia perintahkan Untuk diseret Di atas wajahnya Hingga dilemparkan Ke neraka Selanjutnya Seorang yang mempelajari Dan mengajarkan ilmu Dan membaca Al-Quran Ia didatangkan Allah mengingatkan Pada nikmat Yang ia beri Ia pun tahu Allah bertanya Apa yang telah kau amalkan Dengan ilmumu Ia menjawab Aku mempelajari Dan mengamalkan ilmumu Aku membaca Al-Quran Karena mu Al-Berfirman Kau berdusta Tapi kau belajar Supaya kau disebut Orang yang berilmu Kau membaca Al-Quran Agar disebut penghafal Dan memang Seperti itu Setelah itu Ia diperintahkan Untuk diseret Di atas wajahnya Hingga dilemparkan Ke neraka Kemudian Seseorang yang diberi Keleluasan oleh Allah Allah memberinya Berbagai jenis harta Mengingatkannya Pada nikmat Yang ia beri Ia pun tahu Allah bertanya Apa yang telah kau amalkan Dengan hartamu Ia menjawab Tidaklah aku biarkan Suatu jalan pun Yang engkau sukai Untuk diberi nafkah Melainkan aku beri nafkah Karena mu Allah berfirman Kau berdusta Tapi kau melakukan hal itu Agar dikatakan Orang derma Dan memang Seperti itu Setelah itu Ia perintahkan Untuk diseret Di atas wajahnya Hingga dilemparkan Ke neraka Inilah Kondisi Di hari Hisab Untuk Orang-orang Mu'min Jadi orang-orang Mu'min itu Ada empat Ada Para nabi dan rasul Kemudian ada Mereka yang masuk surga Tanpa hisab Dan azab Kemudian orang Yang digolongkan Dosa-dosanya Apa ini Dibilangkan dosa-dosanya Kemudian Allah ampuni Kemudian ada juga Yang golongan Didebat Saat pengisapan Dan disiksa Nah itu adalah Gambaran Orang-orang mu'min Pada saat hari Pengisapan Video selanjutnya Kita akan masuk ke bab selanjutnya Yaitu Untuk golongan Orang-orang kafir Bagaimana Oke Semoga ini bermanfaat Menurut saya Ini isinya Bagus banget Ya tadi Yang kita bahas Karena akan memberikan Gambaran Bahwa memang Seperti itu Nanti akan kita lalui Kita tinggal pilih Ingin yang mana Mudah-mudahan Saya dan Anda semua Yang menonton ini Bisa mendapatkan Ilmu baru Dan juga tambahan Informasi Sehingga Menjadi pekal kita Untuk nanti Di kehidupan Kita selanjutnya Terutama di padang masyar Di hari hisap Mudah-mudahan kita termasuk Golongan Orang mu'min yang beruntung Dan masuk Apa Masuk Ke dalam surga Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih